Pemirsa Polrestabes, Kota Bakasar, Sulawesi Selatan mengamankan 4 dari 5 pelaku pembakaran rumah di Jalan Tinumbu pekan lalu. 6 orang tewas dalam insiden yang disebut dipicu masalah utang-piutang. Polrestabes, Kota Bakasar mengamankan 4 orang yang kemudian dijadikan tersangka karena berperan sebagai otak dan eksekutor pembakaran 5 unit rumah pekan lalu. Motif pembakaran rumah disebut disengaja oleh kelompok geng bandar narkoba dan dilatar belakangi utang-piutang narkoba sebesar 10 juta rupiah. Para tersangka yang telah diamankan tersebut yakni otak pembakaran rumah yang merupakan napi lapas kelas 1 Gunung Sari, Kota Bakasar, Akabardaeng, Ampu. Berikut eksekutor pembakaran rumah dan penganiayaan yakni Riswan Idris alias Ako, Haidir alias Aco, Wandi, Andi Muhammad, Ilham Aksari alias Ilo. Sementara satu tersangka lain atas nama Rahman alias Apang masih buron. Kebakaran 5 unit rumah di Jalantin, Numbu, Kota Bakasar pekan lalu mengakibatkan 6 orang yang merupakan satu keluarga. Jocok, tapi saya belum lihat kurangnya. Yang persangkutan menyuruh melakukan untuk melakukan pembakaran ini, diduga melakukan pembakaran ini karena Almarhum Fahri tidak membayar narkotik yang diambil dari tersangka Akbar dan Ampu sebanyak 6 paket. 9 paket, sebanyak 9 paket.